Kau jadi Suara kamu tuh bauks banget Kau dulu mantan penyanyi ya? Poci merisik Kat itu video apaan sih Kat? Dulu ya Kat semasa hidup Poci tuh seri banget gitu Idol tuh Lu sama dangdut, nah Poci jadi Gendangan tuh Pemimpin Kira Kamu adalah penyebab Masalahnya bisa gelang brengsek! Kamu harus saya musnahkan! Kapanji, apa maksudnya semua ini? Artinya manusia milenium sudah berakhir dan Kapanji tidak mau menjadi manusia milenium lagi. Apa? Kapanji sadar gak sih dengan ngomongan Kapanji? Sangat sadar. Aduh Kapanji tapi kan... Sudahlah Dolly, kamu tidak bisa mengubah pikiran Kapanji. Dan mulai saat ini, jangan pernah sekali-kali kamu menyebut nama manusia milenium lagi, oke? Saya harus aturkan Profesor. Profesor! 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 Doli, ada apa? Mana Panji? Profesor, coba lihat ini. Masya Allah! Kenapa ini bisa terjadi? Profesor, Doli juga gak tahu Kak Panji yang menghancurkannya. Dan katanya Kak Panji gak mau lagi menjadi manusia milenium Prof. Saya tahu, Panji pasti sok dengan kejadian anak itu. Tapi saya yakin, Panji pasti akan kembali lagi. Tapi bagaimana Prof? Gelang itu kan sudah hancur. Ya, saya tahu gelang ini sudah rusak dan sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Tapi saya bisa perbaiki. Saya akan ambil chipnya. Nanti saya akan pikirkan. Ya, tapi Prof, bagaimana dengan Kak Panjinya? Doli, kamu tenang saja. Saya tahu Panji. Saya tahu persis anak itu. Ibu sewaktu Bang Munir katanya Bang Munir punya kekuatan bajak. Tapi kok cuma melawan Pol Romla doang, gak bisa. Memalukan agak laki-alaki nih. Bang Munir sebenernya tenaganya kuat, apa yang dibilang cacet bener Cuman kali ini, Bang Munir lupa baca jampe-jampe, makanya kalah Cokup Ya kalo Bang Munir bacain, udah jomplang si Romlah Jomplang jampe Eh, eh Bang Munir mau kemana? Jomplang Udah ketawa jurang Kasanya kalo yang kalah harus joget monyet Joget monyet! Joget monyet! Ayo, Bang Munir! Joget monyet! Joget monyet! Joget monyet! Joget monyet! Joget monyet! Ah, masa joget monyet? Jangan lu kelewatan Bang Munir suju joget monyet ini namanya gak sopan nih kalian Joget monyet! Joget monyet! Joget monyet! Ayo, ayo, ayo Joget monyet! 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 Ketawa, Doli senang deh kalau ngerti kapannya ketawa Iya Ayo lagi dong, jejek bong, 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 jejek bong Kita boboin, udah mana, Shay? Nggak mau, Dede masih mau main Dewi Kelawar, tolong jangan ambil anak saya Saya tidak peduli Dalam 24 jam, kalau ibu tidak menyerahkan uang tebusan, maka anak ibu akan jadi milik kami Karang coklat, jejek Ya, ya Tante Dewi, ya Kakak Dewi Cepat kamu ambil anak ibu Ya, cepat Sekarang juga Ya, ya Mereka Dewi, pasti segar darahnya Tante Dewi Tetap I mau tidak... Apa kabar? Iya, Kak Panjinya ada. Tante Ros, Kak Panjinya gak ada. Kak Panjinya lagi pergi, pergi jauh, jauh banget ya. Pergi jauh, jauh, jauh banget. Eh anak kecil jangan suka bohong ya. Kalau bohong nanti dicari wewe gombal loh. Ada sih, kaki. Mbak Ros, jangan dibilang sama anak-anak betul. Panjinya lagi pergi, kan berkali-kali saya bilang, Mbak Ros kalau ada pape, bang Munir aja ya enggak anak-anak. Bang Munir ntar dibilangin pok Romlah loh. Emangnya pok Romlah apa ini bang Munir? Pacarnya! Pacarnya, pacarnya. Sorry lah ya. Bang Munir tuh gak ada pape-nya mei Romlah. Romlahnya aja enggak geeret. Bang Munir ini gak selepel mei Romlah. Pasang Munir mana mungkin, pacaran lah merah piring. Bukan level bang Munir. Mepeh. Itu beneran, ini bener-bener bang Munir. Bang Munir jahat. Romlah benci, bang Munir. Bang Munir udah gak cita, bang Romlah. Pasang memang, private bici san. Acah dulu dong, najis inges. Cuih! Tante Ros, mendingan sekarang Tante Ros pergi aja deh. Gak usah gangin kita-kita yang ada di sini. Ya, 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 ya. Tante Ros kesini mau cari Kak Panji. Bukan mau cari kalian. Iya, tau. Tapi Kak Panji itu lagi pergi. Jadi mendingan sekarang Tante Ros pergi. P-E-R-G-I. Pergi. 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 Eh, Kak Gensi. Apa yang mau lama-lama di sini? Eh, kalau memang Kak Panji-nya gak ada? Ya udah. Najis inges. Cuih! Pergi. Neku Reni. Pergi. Cuih! Pergi! Pergi! Turun romlah! Abang minta maaf. Engga mau. Bang Munir jahat. Bang Munir udah bohong sama ramlah. Bang Munir udah gak cinta. Mendingan romlah bunuh diri. Abang cuma main-main Romlah, gitu aja ngamuk sih Main-main, bohongin, Bang Munir mah gak main-main, main-main mukanya serius Serius kan tangkepannya Romlah, abang bener-bener, cuma main-main, cuma bercanda, gitu aja diambil hati, sumpah Romlah, sumpah Bang Munir jahat, bang Munir sumpah, sumpah apaan? Berani ketibaan gajah Romlah Semut si alam sini, semut laki kali ya mas-masuk gini nih Bang, bang Munir, bang Munir, bang Munir kenapa? Aduh, pake nanya lagi orang sakit begini, kenapa, 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 ada juga obatin Yaudah deh, yuk Romlah gendong aja yuk Nggak kuat, nggak bisa bangun Nih, bang Munir makan dulu, biar cepet sembuh Kalau lagi sakit begini, bora-bora raksu makan Lu juga sih, gara-gara lu nih, sangklek begini gue Ya, Romlah disalahin, bang Munir aja yang tukang bawa ngomong Romlah Jadinya begini, nangatnya Aduh, pelan-pelan, emang gak sakit apa Sakit Romlah, bang Munir bawa ngapaan Tadi bang Munir ngomong, katanya ketiban sama gajah Ya, tapi buktinya kan bang Munir ketiban Romlah, bukan ketiban gajah Romlah gajah apa ya bukan? Ya, bukan, bang Munir gimana sih? Jangan marah kalau bukan gajah Eh, bang Munir, bang Munir tuh jangan suka bohong sama Romlah Bangnya, Romlah perempuan cantik macam apaan Ya, perempuan cantik jadi-jadian Yah, gimana sih bang Munir? Gaada, gaada, gaada Aduh, lu kelewatan sih lu Romlah Tiga kali lu kegugung, kalau gak gak sakit apa Bang Munir kan bilang dari tadi, bang Munir nih kagak bohong Bang Munir jujur Sekali lagi bang Munir sumpah Biar kesamber gledek Bang Munir, Bang Munir sih. Makanya jangan banyak bohong sama Romleh, akibatnya kesamber geledek beneran. Tolong, jangan bohong sama saya. 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 Siapa kamu? Pergi! Kamu jangan saya pergi! Saya, Pak Ibu, tenang-tenang. Kamu jangan saya. Saya tidak bermaksud jahat, Bu. Sekarang Ibu ceritakan apa yang menimpa Ibu. Saya korbannya tadi saya udah lawan. Anak saya udah culik. Anak Ibu diculik dia udah lawan. Nek, waktu malam itu dia minta uang tebutan. Sekarang Ibu suami saya lagi cari uang itu. Gimana sih anak saya? Kamu tahu gimana manusia meledih itu berada? Gimana sih anak saya? Apa maksudnya semua ini? Artinya manusia meledih itu agar. Dan Kapanji tidak mau menjadi manusia meledih lagi. Saya, Pak Ibu, saya bisa jodoh lawan. Kapanji sadar gak sih dengan ngomongan Kapanji? Kejahatan mereka sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Perbuatan mereka harus dihancurkan. Saya harus ke tempat Profesor relatif. Saya harus ke tempat Profesor relatif. Saya sudah tidak bisa memperbaiki gelang itu. Kecuali... Kecuali apa Prof? Kecuali saya memasukkan chip itu ke dalam tangan kamu. Dengan getaran elektron kinetis yang nantinya akan bersenyawa dengan nadi kamu. Lantas apa yang harus saya kerjakan? Yang harus kamu kerjakan adalah kamu yakin dulu pada diri kamu sendiri. Karena nantinya kamu akan menjadi orang yang super. Yang selalu memberantas kejahatan. Kecuali saya. Insya Allah, Prof. Sekarang taruh tangan kanan kamu di situ. Di sini, Prof. Ya. Terima kasih telah menonton! Sudah, Prof. Sudah, Panji. Panji. Mulai sekarang, kekuatan kamu, kekuatan Panji, sama dengan kekuatan manusia milenium. Manusia milenium adalah Panji. Panji adalah manusia milenium. Maksudnya bagaimana itu, Prof? Mulai sekarang juga. Kamu jangan menambahkan kekuatan kamu di depan siapapun. Kecuali kamu sedang berubah menjadi manusia milenium. Jadi saya memiliki kekuatan manusia milenium saat ini juga? Iya. Kekuatan Panji kekuatan manusia milenium. Ah, Prof. Udalah Prof. Jangan bercanda. Kamu coba sekarang. Ini besi. Kamu bengkokkan Panji. Kamu coba. Hahahaha. Profesor bercanda. Profesor, kalau saya berubah menjadi manusia milenium, baru saya bisa membengkokkan besi ini. Coba Panji. Ah, Profesor ini bercanda. Berhasil kan? Hahahaha. Bengkok, Prof. Bancang. Sekarang kamu coba. Kamu lari menuju ke sana. Hahahaha. Kesana? Hahahaha. Secepat ini, Prof. Balik lagi. Hahahaha. Hahahaha. Cepat sekali lari saya, Prof. Eh, terus Prof. Sekarang bagaimana caranya saya bisa berubah menjadi manusia milenium? Cukup kamu konsentrasi saja yang penuh. Coba kamu konsentrasi sekarang. Konsentrasi, Prof. Benar, Prof. Saya berhasil berubah. Dan apa yang harus saya lakukan sekarang? Panji. Lebih baik secepatnya kamu amankan kota. Dari ancaman Dewi Kelalawar. Oke. Betul, Prof. Sekarang saya pergi. Alhamdulillah. Saya berhasil. Terw ajudar Bapak umur misal siap. Ibu Brata. Saya datang menaiki janji. Mana uang yang saya minta? Bapak umur embody gue, menawalah janji, oohими chick. U horsul. Ibu Brata. Cepat keluar Gua tak bauna anak ini. Hahaha. Manusia milenium Kau ada di sini? Iya, kenapa? Kalian semuanya terkejut! Ah, kodebah! Kau selalu menghalangi maksudku! Terima ini! Hei, kalian! Jangan lari! Dewi Kelalawa, lepaskan anak itu! Silikus! Terima kasih. Terima kasih. Mama, tawun, Mama. Mama, tawun, Mama. Anakku? Riri? Riri? Anakku? Riri? Anakku Riri? Terima kasih. Bagaimana si Millennium? Sama-sama. Sekarang saya permisi dulu. Tanyaan terakhir saya, Bu. Apakah Bu Brata menilai bahwa manusia Millennium itu benar-benar seorang pahlawan? Ya jelas dong. Kamu ini bagaimana sih? Bagi saya dan putri saya, manusia Millennium itu adalah seorang pahlawan. Terlepas dari insiden keluarga Pak Gunawan lo. Dan saya minta kamu menuliskan secara jujur semua kejadian yang saya alami. Supaya masyarakat tidak bernilai buruk terhadap manusia Millennium lagi. Pasti, Bu. Saya akan berjanji, saya akan menulis semua pengalaman Ibu di majalah saya. Dan minggu depan Ibu sudah bisa baca. Manusia Millennium. Sekarang kubalaskan dendamku atas perbuatanmu terhadap kalung merah dan kalung coklat. Jangan senang dulu Dewi Kelalawan. Kau tidak akan mungkin menyelamatkan mereka. Karena 15 detik lagi, bom ini akan meledak dan menghancurkan segalanya. Sampai jumpa di bawah manusia 궁금 ini. Kepuluh. Kepuluh. Ini sangat penting. Kepuluh. 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 Terima kasih telah menonton! 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 I don't love it! Aku berhasil menemukan titik-titik kelemahan manusia Millennium! Kali ini Don Glow pasti puas dengan penemuanku Karena musuh utamanya pasti hancur Oh ya Dokter Ibrahim, bagaimana? Don Glow, saya sudah berhasil menciptakan senjata canggih yang amat mematikan Ah, maksud kamu senjata untuk menghancurkan manusia milenium? Tentu Don Glow, penemuan senjata baru ini saya namakan pistol milenium violet Karena Don Glow, senjata ini mengandung nuklir beradiasi tinggi Sinarnya saja bisa membuat simpul-simpul saraf manusia milenium menjadi beku Sehingga dia tidak berdaya lagi Aku sangat terhibur dengan uraian kamu Kamu betul-betul sangat jenius, Dokter Ibrahim Kita memang tidak boleh membiarkan si kentut milenium itu bebas berkeliaran Kita tidak akan berah tenang sebelum musuh utama kita itu hancur menjadi kotoran neraka Pasti Don Glow, kali ini musuh utamamu manusia milenium pasti hancur Don't worry Tapi ingat, Dokter Ibrahim Don Glow tidak suka kata-kata gombal kentutmu itu Tidak akan Don Glow, karena Don Glow sudah mempunyai sebuah senjata yang ampuh Kenapa saya bilang ampuh? Karena senjata ini daripada unsur kimia dan komponen-komponennya saya dapat dari teman saya di Amerika yang dicuri dari NASA Bagus, Bagus, Dokter Ibrahim Kali ini manusia milenium akan hancur tangan kita Berarti umurnya hanya tinggal seumur jagung lagi, Don Glow Jagung muda Jagung sangat muda Mari, kita kerjakan tugas kita yang sangat mulia itu Ayo Dengar kalian semua Pasukan Don Glow yang berahlak mulia Kita sudah mempunyai senjata penghancur Kita akan pancing manusia milenium keluar dari sarangnya Tapi, bagaimana caranya? Yah, aku punya gagasan Semua orang membicarakan BBM, bahan bakar minyak Hidup mereka tergantung dari minyak Roda perekonomian tergantung dari minyak Bukan itu jelek Kalau kita kuasai jalur BBM Cepat atau lambat Manusia milenium koblog itu pasti muncul Dan saat itu kita jemput kematiannya Don Glow Tepat sekali, Dokter Ibrahim Dengar Target kita sekarang Main minyak Bikin heboh kota Bikin semua orang tergantung pada Don Glow Para pemilik Tom Benzin Harus beli BBM Pada kerajaan Don Glow Kerajaan kita Caranya Kita harus gali sumur minyak sendiri, Bos Hah, goblok Keahlian kita Menggunakan senjata Dan otak Bajak semua mobil-mobil tangki yang berkeliaran di jalanan Satukan di pool Setelah itu Salurkan ke seluruh Pembenzin Dengan harga baru Mengerti? Iya, iya, paham, Bos Iya, Bos Bagus Tapi, Bos Kek 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 main minyak Ntar, Bos Kek bakar, Loh Wah, Diam Buka kopeng kamu lebar-lebar Dengar semuanya Sebentar lagi, Don Glow Akan menjadi raja minyak Ya Akan menjadi raja minyak Hahahaha Hidup 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 Hahahaha Kau jadi Kau, suara kamu tuh bauks banget Kau, dulu, mantan penyanyi ya Poci, berisik Ket, itu video apaan sih, Ket? Dulu ya, Ket Semasa hidup Poci tuh seri banget Ket tuh gitu Idol, tuh Idol Terus sama dangdut Nah, poci jadi gendangan tuh Hehehe Peradab прилaday SIP 1